Selamat pagi. Selamat pagi Uti. Itu kan cemilan aku, kok tinggal sedikit. Wah makan sendiri-sendiri aja nih. Apaan si Uti? Cemilan aja digibahin. Lagian pake komen makan sendiri. Pernah kita makan berdua? Enggak pernah mau kan? Eh, tau enggak. Lihat itu perut udah offside. Udah kayak bawa helm tau enggak di dalemnya? Perempuan cakep-cakep mulutnya jelalatan ya. Ini mata kali ya jelalatan. Ini bukan helm? Apa? Motor! Buas! Oh iya. Tapi iya juga sih. Ini si spek enggak sih? Si spek apanya? Tapi iya juga sih ya. Apa? Perut-perut mojo gini apa namanya? Komunitas? Obesitas Mas Bruno. Pagi. Ada apa sih pagi-pagi ini berdua? Budok-budok-budok. Lihat nomor ini. Pagi Ibu Dokter. Ini makanan aku dihabisin semua sama Mas Bruno. Ampun. Tiga toples tuh abis. Perutnya aja tuh kan udah offside kan. Parah kan. Hari kan bahaya obesitas tuh. Bener, bener banget tuh. Kok bisa sih gak bisa nahan sampai tiga toples itu? Sarapan tuh. Oh itu sarapan. Iya. Penyakitnya bakal banyak banget loh. Oh dengerin. Tuh. Gak takut tuh nambah besar. Hmm. Udah besar sih nih. Besarnya harusnya ke sini tapi kok malah kesini ke depan. Ya udah nanti. Kan kebetulan ini kita datang tamu nih. Nah kamu tanya-tanya deh dokternya seputar masalahnya. Bagaimana nih menghadapi obesitasnya. Obesitasnya. Mungkin bisa. Singsek kembali ya kan. Ya kan. Itu udah tarik nafas ya? Sudah udah. Sudah udah kenyam. Nanti kita ngobrol sama dokternya. Kalian boleh tanya? Iya baik. Kita sabar dulu pemirsa. Oke apa dokter. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya dokter Yanti dan tentunya dengan partner saya. Dokter Alvin. Ya hari ini seperti biasa kita akan membahas tema yang menarik tentunya seperti yang sudah kita bicarakan Mas Bruden tadi. Tentang obesitas dulu. Tentang obesitas dulu. Tentang obesitas dan? Infertilitas atau kesuburan. Fertility. Nah bagi anda di rumah seperti biasa bisa berinteraksi dengan kita disini di 574-3476. Dan yang di luar Jakarta di 021-574-3478. Atau juga bisa ke Instagram kita di at halodokter.tvri. Tentunya saat lagi kita akan kembali pemirsa. Jangan kemana-mana tetap di halodokter karena sehat itu asik. Selamat pagi para pemirsa di rumah kembali lagi di acara halodokter karena sehat itu asik. Nah kebetulan dok kita akan membahas topik tentang obesitas versus fertilitas atau kesuburan. Nah berhubung dengan topik tersebut ada dua narasumber yang akan datang. Iya tadi sudah disebutkan ya sama Alvin bahwa ada dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dokter Reni Junita spesialis obstetri dan ginekolog. Yang kedua adalah dokter Susi Andriani spesialis akupuntur medik. Nah nanti bagi anda di rumah seperti biasa nanti di segmen ketiga. Anda bisa bertanya atau bagi anda yang pengguna Instagram juga mempersiapkan. Untuk yang telepon kita buka di line telepon kami di 574-3476. Atau bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta di 021-574-3478. Dan jangan lupa untuk ketik pertanyaannya bisa di Instagram kita di at halodokter.tvri. Iya kalau pagi-pagi gini sebenarnya enaknya kalau ngobrol masalah fertilitas, obesitas itu pasti harusnya dengan makanan ya. Iya tapi mana makanan ini dok? Si Brune nggak ngasih tau jam berapa muda datang. Brune makanannya kok kosong ya? Teng tereng tereng Oh ini baunya fertilitas mau menikah nih suara-suara lagi wedding nih. Selamat pagi dokter Rennie pagi silahkan. Hati-hati dong sabah ya doknya. Ini kalau pagi-pagi. Gimana ya? Boleh back soundnya di ulang lagi? Dapat panjang ya. Aku dokter Rennie sampai begini. Stress sepertinya. Makasih ya. Sudah dibangin lagi panjang aku dibeli dulu. Oke terima kasih. Makasih mas bro. Oke halo selamat pagi dokter Rennie. Selamat pagi. Apa kabar? Ya terganti. Alhamdulillah baik. Baik. Kita sepertinya bertiga sama nih maskernya janjian. Oh iya bener juga. Oh iya bener juga. Oke dokter Rennie kita kan memang kalau melihat sekarang ini apalagi dengan masa pandemi seperti sekarang ini ya. Pandemi ini membuat kita semua menaikkan berat banyak efeknya. Oh iya betul bener. Karena apa jujurnya saya saya aja juga yang jarang naik jadi naik jadi 3-4 kilo naik. Karena apa kita nggak takut kan dengan pandemi ini kalau di berat badan turun dalam tubuh turun nasib virus masuk ke kita. Nah sebenernya yang dikatakan obesitas itu seperti apa dokter? Apakah harus ada kaitannya dengan BMT atau indeks masa tubuhnya atau apa. Apa seseorang dikatakan obesitas itu juga diukur dari berat badan juga dan pertinggi badannya juga. Gimana dokter? Oke bener banget dokter Yanti. Saya bawa selain nih kita mau sembuh jelasin atau? Boleh. Boleh silahkan dok. Asik nih langsung. Biar lebih enak nih yuk kita lihat sama-sama. Karena ini kasusnya menurut saya menarik banget. Bener banget. Yang lama di rumah banyak cemilan banyak yang habis. Banyak kamu merubahan nih dok sekarang. Iya bener banget. Dan ini sering banget kasusnya terjadi. Sebenernya apa sih emang ada kaitan ya obesitas dengan invertilitas. Yang gemuk banyak juga kok yang bisa hamil. Yang gemuk banyak juga kok yang bisa. Ternyata bener invertilitas tuh. Cermanyang misalnya dok. Ada dua kata nih yang harus kita pelajari. Sebenernya apa sih obesitas dan apa juga yang disebut dengan invertilitas. Yuk kita bahas ya. Baik dong. Nah kalau misalnya kita lihat obesitas itu sendiri adalah akumulasi lemak yang berlebih di jaringan adiposa. Ini semua adalah pangkal masalahnya. Oke. Kelebihan disimpen dong. Akhirnya di jaringan adiposa kita meningkat. Apa aja yang menyebabkan peningkatan ini. Yang tadi tuh. Yang jelas kebiasaan. Kebiasaan ngomil yang gak disadari. Tiba-tiba habis lah cemilan kan. Itu simbru tuh. Yang kemudian juga lingkungan. Kita males gerak. Jadi oh males ah. Olahraga. Soalnya kan lagi mager nih. Mager nih. Betul-betul. Itu juga mempengaruhi. Juga ada yang berkaitan dengan genetik. Nah pink ini sih berat badannya normal dong. Ideal. Betul-betul. Tapi lingkungan itu kadang suka membuat kita jadi males. Dan akhirnya tanpa kita sadari ternyata kita mengalami yang namanya obesitas. Oke. Kelebihan penimbunan. Dan hati-hati yang sering tidak disadari oleh pasangan muda. Itu adalah ternyata ini banyak banget faktor yang menyebabkan gangguan. Apa aja gangguannya kita lihat. Pertama. Wow. Kita bisa menyebabkan diabetes malitus dong. Kencing manis ya dok. Kencing manis. Benar banget. Ini udah banyak banget kasusnya. Berlebihan. Resistensi insulinnya jadi meningkat. Jadilah diabetes malitus. Kemudian juga hati-hati penyakit jantung. Itu pun harus dicurigai. Dicermati. Kemudian terjadinya peningkatan kejadian hipertensi juga stroke. Dan yang paling yang hari ini kita akan bahas nih yang menarik banget. Yaitu gangguan reproduksi. Nah dok saya mau nanya. Boleh boleh boleh. Ada rumus apa itu dok yang namanya IMP ya. Tadi udah sempet aku tanyakan. Udah ada bocoran ya. Ini cara mudah salah satunya. Kita menghitung. Kita masuknya kategori yang mana nih. Oke. Apakah kita normal. It's okay buat saat ini. Atau kita overweight. Atau kita obesitas. Salah satunya yang mudah banget. Ini rumusnya. Gimana caranya. Ya. Berat badan nih. Pimbang dalam kilogram. Dibagi tinggi badan dalam meter dikwadratkan. Baik. Nanti keluar nih angka-angkanya nih dok. Bisa ada yang 18,5 sampai 24,9. Itu oke normal. Overweight dia lebih dari 25. Dan obese dia lebih dari 35. Ini pada umumnya memang sama ya dok ya. Sama. Baik itu orang Indonesia ataupun dengan orang-orang yang di luar. Baik ya. Karena kan kita melihat kadang-kadang tinggi badan tetap harus dikombinasikan dengan berat badan. Betul banget. Pada keadaan seperti apa. Yang dikatakan obesitas itu misalnya yang savory obese dok. Oke. Yang dia sudah mulai di atas 35 ya. Biasanya dari fisiknya seperti apa dok. Ya pasti sudah gemuk sekali. Ya udah gak kebayang. Apakah pada masa-masa ini biasanya dia datang dengan keluhan-keluhan tertentu maksudnya? Ya pasti. Banyak faktor ya. Kalau misalnya kita diinvertilitas kadang kan memang tidak disadari ya. Iya. Yang datang-datang ke kita itu permasalahan yang banyak. Dan ternyata oh nanti harus dilihat. Karena yang namanya invertilitas gak cuma pada wanita. Kan kadang kan wanita doang kan yang disalahkan. Berarti cowok kayak saya bisa dong. Bisa. Yuk kita bahas. Karena kadang-kadang tuh suka gak adil ya. Kalau misalnya terjadi invertility yang disalahkan itu wanita. Padahal gak bener tuh. Betul. Nah tadi kita ngebahas obesitas. Sekarang kita harus tahu juga apa sih sebenarnya yang disebut dengan invertilitas. Ada tiga kriteria yang disebut dengan invertilitas. Yang pertama tidak hamil dalam 12 bulan. Kemudian hubungan sudah secara tur nih. Dua sampai tiga kali dalam seminggu. Dan yang ketiga tidak menggunakan kontrasepsi. Harus ada kata kuncinya 12 bulan dok. Ya harus 12. Jadi kalau seseorang dikatakan invertilitas tidak memiliki tidak hamil dalam waktu 12 bulan. Jadi kalau seseorang belum masih dibawa 12 belum ya dok ya. Belum. Jadi kalau udah 12 bulan harus segera ya dok ya. Harus dicek nih harus dicek. Karena permasalahan banyak. Bisa dari pria bisa dari wanita. Oke. Kalau memang pada pria kualitas sperma. Ini berhubungan banget nih sama obesitas. Nanti kita bahas lagi. Mau ngecek dah jadi. Ya penting banget. Ternyata eh kenapa aku gak hamil-hamil. Padahal hubungan sudah teratur. Gak ada permasalahan apa-apa. Ternyata pas dilihat oh kualitas sperma yang menurun. Jadi pemirsa di rumah juga harus tahu nih. Jadi sebenarnya kalau terjadi invertilitas. Atau mungkin yang sudah menikah lebih dari satu tahun. Istrinya belum hamil-hamil. Nah gak bisa disalahkan ke istrinya. Jadi harus dicek ke dokter kandungan itu berdua. Berdua. Jadi didampingi istrinya ya pak. Iya dong. Ya tadi didampingi mas bro. Masuk. Kunci nya adalah memang yang kualitas sperma juga sangat mempengaruhi. Kalau si ibunya sehat kalau kualitas sperma nya kurang. Hasilnya juga gak bisa menghasilkan kehamilan. Karena kan yang namanya kehamilan sumbangannya dua dong. Dari lovarium iya. Dari sperma iya. 50-50. Salah satunya kondisi yang gak bagus ya yang betulnya gak bagus. Baik. Nanti kita lihat apa yang sih yang mempengaruhi. Kayak tadi pada wanita ada kondisi rahim. Jadi itu kalau digambar tuh yang bulat itu sel telur ya dok ya. Iya betul. Ini ada sel telur. Seperti apa bentuknya. Iya. Yang bulat di wanita itu sel telur tuh. Sedangkan yang seperti kecebong tuh. Itu sel sperma. Betul banget. Jadi banyak sperma yang masuk untuk terjadi pembuahan. Tapi cuma bisa satu yang lolos. Hanya satu yang terbaik yang akan bisa membuah. Tuhan tuh maha adil pastinya ya. Iya betul. Oke silahkan dokter. Nah pada wanita apa dok yang mempengaruhi paling sering obesitas. Mempengaruhi faktor ovulasi. Oke. Nanti heightnya berantakan. Menstruasinya gak bisa diatur. Gak sesuai jadwal ya berarti. Iya gak sesuai jadwal. Kadang tiga bulan sekali dua bulan sekali. Gimana mau tahu kapan waktu suburnya dong. Kayak gitu. Betul. Itu penting banget. Yuk kita lihat ya. Oke. Nih efek obesitas bagi infertitas pada wanita. Apa aja sih dok yang nyebabin? Ih satu. Perubahan hormon reproduksi. Yang tadi kumpulan lemak di adipose. Iya. Dia akan menjadi berubah fungsi nih. Jadi organ endokrin akhirnya hormon tuh banyak sekali yang berubah fungsinya. Paling sering adalah pada orang-orang obesitas. Hormon-hormon yang harusnya menjadi estrogen yang baik diubah menjadi hormon androgen. Hormon kelaki-lakian. Yang ada dia akhirnya haipnya gak baik. Oke. Sel telurnya gak matang dengan baik. Gak ada waktu ovulasi. Dan timbul tuh bulu-bulu yang tidak pada tempatnya. Yang tidak ada pada tempat. Betul. Jadi hati-hati ya. Adanya perubahan hormon reproduksi pasien-pasien obesitas ini penting banget. Iya. Kemudian setelah nanti reproduksi hormonnya berubah. Terjadilah. Tidak terjadinya. Ini gangguan menstruasi. Betul bang. Jadi sebenarnya efek obesitas sebagai wanita dari obes dulu dia bisa menghalangi berbagai macam hormon di tubuh. Ya betul. Yang tadinya dia estrogennya mungkin lebih tinggi berubah menjadi testosteronnya lebih tinggi. Kemudian kalau yang aku mau tanya dok. Implantasi. Ini gangguan implantasinya maksudnya pada saat sperma memasuki ovum atau seperti apa dok? Sama. Jangan diam dulu ya dok ya. Oh boleh. Kita bakal ajarkan dulu nih. Dulu-dulu dokter. Siap. Ya menarik ya kalau membahas masalah infertilitas. Sebenarnya banyak hal tadi yang aduh dari awal tuh banyak banget pertanyaan. Tapi gak apa-apa kita selesaikan slide-nya dulu nanti kita tanya lagi sama dokter Reni. Pemirsa kita akan kembali lagi sesaat lagi jangan kemana tetap di Halo Dokter. Dan bagi anda di rumah bisa berinteraksi dengan kami disini di 574-3476. Atau bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta di 021-574-3478. Dan jangan lupa ketik pertanyaannya di Instagram kita di athalodokter.tvri. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa jangan kemana-mana tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Ya pemirsa kembali bersama kita semua di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Kita masih membahas mengenai obesitas dan juga infertilitas ya. Jadi bagi anda di rumah yang ingin bertanya seperti biasa anda bisa menghubungi line telepon kami di 574-3476. Atau bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta di 021-574-3478. Dan jangan lupa ketik pertanyaan anda buat dokter Reni nih nanti di Instagram kita di athalodokter.tvri. Ayo dong pemirsa boleh dari sekarang siap-siap mau tanya apa nanti kita sudah buka di Instagram. Jadi jangan cuma stalker aja ya harus mention dan kirim pertanyaan ke sini. Dokter Reni akan menjawab seputar obesitas dan juga infertilitas. Lanjut dok. Tadi kita bahas mengenai bagaimana sih terjadinya gangguan implantasi. Bahasa medisnya implantasi. Kalau bahasa awamnya dijelasin dok. Boleh saya sambil berhati ya. Oke jadi apa sih gangguan implantasi. Gangguan implantasi ini adalah gangguan penempelan embryo ke dalam rahim. Jadi biasanya kan kalau misalnya sudah terjadi pembuahan nih. Selerma oke. Salah telur baik. Udah ketemu jadi embryo yang baik. Dia harus nempel dong. Betul. Nempel di dalam rahim. Itu yang disebut implantasi. Oh. Kalau pada pasien-pasien obesitas. Umumnya karena gangguan hormonnya menyebabkan kondisi rahimnya juga nggak bagus nih. Kadang ketebelan. Kadang terlalu tipis. Karena hormonnya memang jadi berubah semua. Akhirnya penempelannya terganggu nih. Iya betul banget. Akhirnya jadi susah untuk nempel. Walaupun embryo yang bagus. Sama pada pasien-pasien bayi tabung. Embryo bagus. Excellent. Kok nggak nempel juga? Hati-hati. Jangan-jangan ada obesitas. Gangguan hormonal. Akhirnya nggak bagus ovulasinya. Nggak bagus juga tempat untuk nempel nih. Jadi semua ini dok. Kalau sudah terjadi ini efek dari obesitas. Kita sudah lihat. Sudah jelas. Pasti peningkatan angka keguguran juga tinggi. Kalau kita demuk ya. Nempelnya nggak bagus. Nempelnya kadang cuma nicip doang gitu ya. Jadi nggak kuat. Nah kalau pasien-pasien yang ke dokter. Ke klinik dokter seperti itu. Biasanya dia apaan nih dok. Mereka obesitas. Dari segi kandungannya. Oke. Kalau yang pertama. Nanti itu masuk tuh. Dutri Yanti. Akan saya bahas. Boleh langsung dok. Oke. Sambil kita lihat ya. 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 Nah ini pada pria dulu nih. Pada pria juga penting. Oke oke. Biar adil ya. Biar adil. Jangan yang wanitanya doang. Yang dicuciar ya. Nggak bisa. Pada pria ini juga penting. Hati-hati. Kadang pada pria nggak mau nih. Periksa. Periksa analisis perma. Padahal itu penting banget. Apalagi pada pasien-pasien obesitas. Sama halnya dengan pada wanita. Terjadilah perubahan hormon reproduksi. Cuma ini kebalikan. Kalau tadi estrogennya jadi androgen. Ini kebalikan. Estrogen jadi estrogen. Androgennya berubah jadi estrogen. Iya. Jadi dia ke wanita-wanitaan. Aduh jadi gimana ya. Si bro ke wanita-wanitaan nggak sih. Rasanya nggak terlalu deh. Nah itu hati-hati. Jadi memang berubah hormonnya. Jatuh lah. Dia akan merubah juga. Dari sistem pembentukan. Kita sebutnya spermagenogenesis ya. Pembentukan sperma. Pematangan sperma. Itu pun akan mengalami gangguan. Karena hormonannya juga berubah. Oke bentar dok. Jadi kalau semua udah bagus nih. Yang cewek semua yang tadi. Strip-stripnya itu terjadi gangguan. Terus datang ke dokter. Kalau ternyata aman semuanya. Ya harusnya sekarang. Laki-lakinya harus mau diperiksa juga ya. Banyak sekali yang terjadi nih. Cowok-cowok nggak mau diperiksa. Iya. Maka kenapa? Ketika tata laksana infertilitas. Nggak boleh satu-satu. Harus dua-duanya diperiksa. Datang ke dokter konsultasi harus berdua dong. Iya dong. Yuk berdua datengnya. Yang prianya kita lihat. Gimana kualitas spermanya. Yang wanitanya kita lihat. Gimana kondisi rahim. Kondisi tuba. Kondisi ovarium. Itu penting banget. Agar optimal kehamilannya. Baik dong. Ini aku agak mau tanya. Yang temperatur skrotum. Ya. Maksudnya kalau dia demam tinggi. Atau bagaimana? Bukan. Maksudnya. Ya kan. Kayaknya lagi demam obesitas nih. Efeknya kan ke tubuh tuh kan. Langsung nyambung covid ya. Waduh bang. Makanya kan katanya. Kalau orang dengan pasien anak laki-laki pada mengalami campak. Itu lebih berbahaya daripada wanita. Iya. Karena bisa turun tuh dok katanya. Iya. Makanya. Dibahas nih kenapa. Ya betul. Jadi pada pasien-pasien obesitas. Seumumnya dia terjadi peningkatan timbunan adipose kembali di skrotum. Nah itu akan mengganggu suhu di skrotumnya sendiri. Tempat produksinya. Oh jadi ada perlemakan di situ. Iya betul. Yang ada yang harusnya suhu optimal 34 hingga 35 derajat berubah. Berubah juga produksinya. Jadi bagi cek suhu. Aduh jadi cek suhu ya. Sehingga. Cek semua nih kayaknya. Iya. Ketika hormonnya berubah. Pembentukan dan pematangannya juga ada gangguan. Temperaturnya juga tidak nyaman. Yang ada apa yang dihasilkan? Konsentrasi dari sperma menurun. Kemudian juga dari pergerakan sperma. Motilitasnya berubah. Nah sedangkan untuk menembus sel telur gerakan spermanya harus cek. Betul. Harus lincah. Harus lurus. Gak boleh miring-miring. Jadi belum tentu ya dong. Kalau misalnya spermanya bisa dikeluarkan. Tapi tergantung kualitasnya juga sebenarnya. Karena gak cuma hanya bisa. Oh oke bisa mengeluarkan. Gak bisa. Gimana jumlahnya. Gimana pergerakannya. Gimana bentuknya. Dan ini sangat mempengaruhi. Oh satu lagi. Sekarang kita kembali. Ini dok. Satu lagi. Kalau dia obesitas. Juga meningkatkan kerusakan DNA spermanya semakin meningkat. Hati-hati. Jumlah boleh banyak. Kok hamil-hamil juga. Cek DNA spermanya. Jangan-jangan DFOI nya tinggi. Dok. Tadi juga belum kita bahas tuh yang wanitanya. Kalau pada wanita. Itu kan obesitas. Itu kan terjadi. Misalnya. Karena berbagai hal yang sudah disampaikan tadi. Bisa implantasinya. Bisa tuba palsinya. Bermasalah. Bisa juga terjadi berbagai hal. Terutama karena hormonnya juga bisa. Ya. Tadi sempat belum dijawab dok. Yang kita pelajari dulu pria. Mungkin bisa kembali lagi ke wanita. Jadi sebenarnya apa korelasinya dok. Oh korelasinya ini. Semuanya. Jadi. Ketika obesitasnya dia tidak tertangani dengan baik. Ya sudah pasti. Hormonnya berantakan. Satu. Kan ada pria. Ada wanita nih dok. Dua-duanya. Sama. Mengalami infertilitas karena obesitas. Dok. Kalau ini kan dari sisi obesitas ya. Karena faktor untuk infertilitas banyak sekali. Betul. Yang tadi ya. Sisi rahim. Ovulasi. Dari sis tuba. Tapi kalau obesitas ini. Pada wanita lebih ke arah ovulasi. Oh. Dia akan mengalami gangguan ovulasi. Jadi. Obesnya itu ke ovulasi. Ya. Disebabkan apa. Ini dia. Gangguan hormonnya. Setelah gangguan hormon terganggu. Ya pasti. Enggak ada ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi. Mau ketemu siapa spermanya. Gitu. Dok. Kalau tidak bisa. Enggak. Ditangkep. Dok. Ini wanita pria. Memang dua-duanya. Misalnya mengalami infertilitas. Terus kalau ke dokter kandungan. Pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan. Dan juga mungkin seperti apa. Di apa ini pasien-pasien ini dokter. Oke. Kita dapat. Yang tadi ya. Faktor infertilitas banyak. Yang jelas biasanya. Kita akan cek di hari kedua. Hari ketiga hari. Untuk datang. Yuk kita lihat USG nya. Wanitanya dulu ya. Wanita kita lihat USG. Gimana sih kondisi rahimnya. Ada miom. Ada adenomyosis. Ada polip. Enggak. Kalau enggak. Ada benjolan-benjolan di rahim. Ada masa enggak di dalam rahim. Karena kan tepat nempelnya. Baik. Baik. Yang kedua adalah kita lihat. Tadi ovulasinya. Sambil mungkin slide berikutnya dok yang. Dan yang ketiga adalah kita lihat dari tubanya. Ini cara mencegahnya kelihatannya dok. Nah. Kalau bisa nih ya. Ternyata semuanya bagus. Tapi masalahnya ovulasi. Dan masalah obesitas. Yuk apa yang harus dilakukan. Ini nih. Gimana cara meningkatin fertilitas pada pasien obesitas. Nomor satu adalah olahraga. Berarti enggak melulu obat ya dok ya. Entah dulu. Belum. Dilihat dulu mungkin seberapa besar. Nomor satu olahraga. Kalau menurut saya adalah nomor satu lifestyle. Obat. Kadang kita bisa ngasih obat. Tapi kalau tubuh kita. Metabolisinya belum baik. Hormonnya belum baik. Obat pun sasanya. Berarti kita wajib memperbaiki metabolisinya dulu. Ya. Banyak obat-obat. Berbaikin. Banyak obat-obat dikasih obat penyubur. Kok pas kita evaluasi. Telurnya enggak ada yang bangun. Hah. Gimana mau bangun. Karena emang enggak bagus hormonnya. Jadi nomor satu adalah. Olahraga. Yuk. Yang sedang program hamil. Tutinkanlah olahraga. Minimal 45 menit sehari. Jalan cepat aja. Yang penting. Obat-obat. Olahraga ini kayak olahraga diabetes melitus. Karena memang. Ingin merapihkan. Apa lah. Masa tubuhnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua. Turunkan bat badan. Sama. Laki-laki. Walaupun perempuan. Turunkan bat badan. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Usahakan. Mencapai BMI. Kalau memang sulit. Mencapai BMI. Minimal. Turunkanlah. 5 sampai 10 persen. Dari saat. Kondisi sekarang. Kan susah ya. Mau mencapai BMI itu dari. Dari yang tadi 30. Sekitar 4 sampai 50 ya dok ya. Ya. Coba disiplinkan. Turunkan bat badan. 5 sampai 10 persen. Dari bat badan saat ini. Karena apa. Karena. Turunnya bat badan. 5 sampai 10 persen. Dari bat badan saat ini. Akan meningkatkan. 50 persen ovulasi. Hebat dong. Yang tadi yang gak height. Dia jadi lancar heightnya. Betul. Terus satu. Kemudian. Dia akan bisa meningkatkan. 20 persen. Angka kehamilan. Keren kan. Cuma dengan. Menurunkan. Jadi penting ya. Menurunkan berat badan ya. Ya. Sama diet udah pasti. Kalau dietnya benar. Dan. Olahraga. Turunkan berat badan. Ya kan awal-awal obesitas. Dimulai dari makanan dong. Betul. Makanannya tidak terjaga. Akhirnya menumpuk. Ini harus diatur. Gimana masukan bergizinya. Gimana pola dari protein. Vitamin. Lemaknya. Kombinasinya harus baik. Ini pun harus penting. Dan kalau yang terakhir itu. Jangan. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini bagiannya dokter Susi. Akan kita bahas. Ada lagi gak yang mau disampaikan kepada pemirsa dong. Udah sih. Kalau menurut saya. Untuk saat ini. Buat. Teman-teman ya. Buat asangan ayah bunda yang sedang berjuang. Ya. Yang belum mendapatkan kesuburannya. Belum mendapatkan buah hatinya. Coba diperhatikan hal-hal yang kecil. Mungkin ini kecil ya. Berat badan berlebih. Tapi ternyata efeknya banyak banget. Baik. Jadi. Jangan lupa. Ketika program hamil. Disiplin lah. Disiplin untuk periksa dua-duanya. Cek. Adakah pemasalahan. Kalau memang tidak ada. Pemasalahan. Optimalkan semua yang bisa dioptimalkan. Salah satunya dengan. Olahraga. Turunkan berat badan. Makanannya bergizi ya. Selebihnya. Untuk terapi ya. Bisa diskusikan dengan dokter yang sedang. Baik. Btw itu kenapa dokter Susi belum diantar-antarnya sama sih. Iya nih. Aku penasaran tuh. Aku punter diapa aja sih. Dokter sama. Sambil menunggu dokter Susi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Uti kali yang nyariin ya. Aku gak tau. Eh lah itu Uti datang. Panjang umur. Ini dokternya nyasar. Mas rumah sih kasih makan bakso. Untung aja saya nemuin. Dokter maaf ya. Itu sih bro. Aduh gak bisa bener-bener deh. Silahkan duduk dokter. Oh dokter Susi Andrianya. Untung ada. Terima kasih ya Ti. Makasih. Oke. Dokter Susi ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Soalnya tadi sempat ngobrol sama dokter. Seputar obesitas dan juga infertilitas. Terus ada kata kuncinya. Aku puntur tadi. Salah satunya adalah. Cluenya untuk menurunkan berat badannya. Melalui dengan aku puntur. Tapi nanti ya dokter ya. Setelah segmen yang berikut ini ya. Kita coba dulu sebentar nih dok. Iya. Pemirsa nanti kita akan bahas lagi. Nah. Tapi dari segi aku puntur. Mungkin bersama dokter Susi. Jangan kemana-mana. 5743476. 0215743478. Bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta dan. Jangan lupa untuk ketik pertanyaannya di Instagram kita di. at halodokter.tvri. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa. Jangan kemana-mana tetap di halodokter. Karena sehat itu. Asyik. Pindah slide. Oke selamat pagi para pemirsa di rumah. Kembali lagi nih di acara halodokter. Seru ya aku masih ngobrol nih. Di acara halodokter karena sehat itu. Asyik pastinya. Asyik. Yang pertama adalah dokter Reni. Spesialis obstetrian ginekologi. Yang kedua yang baru datang. Yang tadi gak dianterin sama Mas Guni. Aduh. Dokter Susi Andriani. Spesialis akupuntur medik. Nah bagi anda di rumah nanti boleh tanya. Seputar apa saja yang berbau dengan. Infertilitas dan juga berbau akupuntur pasti. Infertilitas juga. Dan akupunturnya nih. Oke. 574-3476 di 021-574-3478. Atau ke Instagram. Dan jangan lupa visit Instagram kita di halo dokter TVRI. Dan ketik pertanyaannya. Nanti kita sampai ini ya dok ya. Iya ditunggu ya. Lanjut sekarang sama dokter Susi dok. Tadi sempat sama dokter Reni dibahas. Kalau ternyata berat badan berlebih bla bla dan sebagainya. Itu salah satunya untuk mengurangi dan menerapi obesitas itu adalah dengan akupuntur. Saya dulu pernah ambil ilmu akupuntur sebentar dong. Karena takut gendut kan. Takut untuk kamu buat diri sendiri nih ceritanya. Betul. Untuk diri sendiri. Tapi dengan waktu yang tidak memungkinkan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Dok. Sebenarnya ilmu akupuntur itu kan beneran dari Cina ya. Kita tahu. Yang dilakukan pada seorang dokter. Kita kan kalau ngelihat tahunnya dulu Shinse. Ya kan. Yang mengobati akupuntur itu Shinse. Sekarang kan kita sudah ada dokter khusus di akupuntur. Bisa cerita sedikit. Kenapa sih dok akupuntur ini sekarang sudah berubah menjadi ilmu kedokteran medis. Tadinya kan itu semua termasuk dari ilmu dari. Jadi barat atau timur tuh. Ya terapi dari mungkin yang non medis bisa dikatakan ya. Nah sekarang kita masukkan ke akupuntur ini ke dunia medis. Cerita dong bagaimana sebenarnya sedikit aja dok. Jadi begini. Awal mula kalau di Indonesia sebetulnya sejak tahun 1960-an ya. Ok. Akupuntur medik itu sudah ada ya di ACM waktu itu. Tapi masih istilahnya bagian sub-bagian dari penyakit dalam neurologi. Ya. Kemudian makin lama makin perkembangan ternyata. Termasuk dari WHO sendiri ternyata akupuntur medik itu banyak manfaatnya. Dan sudah masuk, dianjurkan masuk ke dalam sistem kesehatan nasional. Baik. Lalu sejak itulah dilakukan DRCM itu sendiri dimulailah dengan penelitian-penelitian. Dan ternyata memberikan hasil yang signifikan ya. Mendapatkan hasil yang signifikan lalu masuk menjadi university-based. Iya. Ternyata dokter-dokternya gak kalah canggih. Dok. Sharing sedikit dok. Mungkin ada slide bisa ke situ ya. Langsung tampilkan. Silahkan dok. Kepada pemirsa nih. Seperti apa nih. Diapain di akupuntur apa nih. Maksudnya kalau orang obes itu diapain. Dan juga bisa melakukan fertilitas juga kan dok ya. Ya. Ya untuk invertilitas itu dilakukan akupuntur juga bisa katanya. Betul. Menarik. Kita mulai ya. Silahkan dokter. Silahkan dokter. Baik. Tadi mungkin sudah dijelaskan dengan dokter Reni ya. Ya. Mengenai obesitas itu apa. Nah. Sebetulnya dengan adanya penimbunan lemak. Kita gemuk. Lemak. Apalagi kalau di perut ya. Obesitas sentral. Misalnya kita itu pasien tersebut sebenarnya mengalami sebetulnya inflamasi tingkat rendah. Baik. Dan selain itu juga obesitas dipenguruhi juga faktor genetik dan lain yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian lifestyle. Dan paling banyak nih lifestyle untuk zaman sekarang ini. Betul. Dan merupakan masalah yang panjang dan perlu pendekatan multidisiplin ilmu. Jadi mengapa saya sebut lifestyle mungkin? Di sini kita dapat melihat ya. Pertama pasien stres. Kemudian juga makan sekarang banyak siap saji. Betul. Ya kan? Snack-snack segala macam minuman manis. Mungkin maaf saja juga boba-boba dan sebagainya. Terus ocep udah dimana-mana gampang. Itu akhirnya membuat istilahnya akumulasi. Lifestyle dia. Betul, betul. Tak penongkrong di kopi-kopi tapi mungkin dengan gula, dengan creamer dan sebagainya. Tidur larut malam. Biasanya saya sering juga mendapat pasien yang obesitas itu baik pasangan atau sendiri. Karena pekerjaannya dia juga sudah berangkat kerja pulang kerja itu udah stres ya. Macet. Pulang gak mungkin bisa masak. Dia beli. Kemudian fast food dan sebagainya. Tidur malam itu juga faktor risiko untuk obesitas. Saya seperti ini masih ada sebagian seperti itu ya. Mungkin dengan pekerjaan kita seperti ini. Akhirnya dia gain apa? Mendapat apa? Dia mendapat berat badan obes atau berlebih plus kalau ada pasangan masalah keseguran. Akhirnya ada interaksi. Baik dok. Jadi kelebihan berat badan ini banyak sekali nih ya. Banyak sekali akibatnya. Baik. Nah ini menurut Asia WHO ya. Mengenai kurus, normal, berat badan lebih dan sebagainya. Baik. Lingkat perut kalau wanita biasa suka tanya. Lapan puluh kalau punya sepuluh puluh ya. Oh iya berapa nih. Oke. Jadi mungkin juga masalah orang gemuk. Apalagi yang obesitas di perut. Ya. Hubungan kaitannya nanti ke insulin, ke hormon ya. Hormon dalam badan itu mempengaruhi metabolisme dan juga mengganggu seperti dokter Remy tadi bilang. Hormon reproduksi akhirnya haidnya tidak lancar. Kemudian gangguan juga pada sperma dan sebagainya. Begitu ya. Betul. Dan beberapa penyakit lain misalnya kardiofaskular, diabetes dan sebagainya. Dok 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 dok. Menurunan aromatisasi androgen menjadi estrogen itu maksudnya tadi itu. Yang terjadi perubahan hormon ya. Baik. Baik. Oke. Bentar dulu. Nah ini. Wah keriting nih kita. Keriting ya. Jadi jangan dikira aku puntur cuma tusuk-tusuk jarum aja. Lihat dong kalau udah medis kayak gini nih. Keren. Gimana dok dok cerita ini bagannya. Pada saat aku puntur itu diaplikasikan ke badan kita. Ya. Baik di mungkin kepala, telinga, badan, tangan, leher dan sebagainya. Itu ini ada reaksi. Baik. Reaksinya apa? Saya pernah dok sengkring-sengkring. Sengkring-sengkring. Apa itu sengkring-sengkring. Reaksinya adalah bisa lokal. Baik. Segmental dan sentral. Apa sih itu? Dari segi awam dok. Segmental dan sebagainya dijelaskan dokter. Ya. Segmental karena apa? Misalnya kita pilih titik di daerah perut. Perut ya. Perut. Menyampaikan sinyal ke organ-organ tersebut. Ya. Untuk istilahnya mendapat suatu aksi atau reaksi ya. Bangun, bangun. Terus menyampaikan sinyal ke otak. Seperti tadi. Pada yang gebuk misalnya ya. Ya. Terjadi resistenti insulin. Mungkin orang tidak tahu apa sih resistenti insulin ya. Ya, betul. Dijelaskan dok. Makan yang banyak. Intek banyak. Makan gula yang banyak. Akhirnya insulin itu dia dapat bekerja. Bekerja dengan baik. Capa ya gitu kok banyak banget. Akhirnya gula gak susah. Sedangkan yang menurunin gula darah itu kan ditubuh insulin. Kalau insulinnya udah keresisten. Gimana? Diterima semua. Jadi kalau adanya penusukan itu diharapkan terjadi keseimbangan. Baik. Di otak supaya insulinnya kembali. Normal. Normal. Dan sebagainya. MC, CRH, NP. Oh iya. Gak usah. Mungkin kita lewatkan dok. Mungkin secara garis besar ada yang bisa dijelaskan. Kalau ini masalah hubungan tadi. Penusukan yang terjadi itu hubungan juga ke masalah infertilitas. Jadi kalau mungkin bisa di zoom ya Pak Mirsah. Di bagian itu ya. Ada bentuk jarumnya. Itu misalnya taruh deh dok. Misalnya kita melakukan akupuntur di bagian perut. Ya kan. Ditusuk di perut. Ini kerjanya untuk obes beda gak titiknya? Untuk apa namanya. Untuk infertilitas berbeda gak titiknya? Ya. Ada yang berbeda dan ada yang juga yang sama ya. Kalau untuk yang obesitas. Jadi yang kita targetkan adalah. Pertama menekan nafsu makan dia. Kemudian juga meningkatkan metabolisme. Ya. Kemudian kerja lambung itu ditekan. Biar gak terlalu. Istilahnya gak terlalu. Biar gak cepat lapar ya. Biar gak cepat lapar. Jadi ditekan. Plus sama satu lagi juga. Baik pasien obesitas. Maupun pasien infertilitas adalah masalah stres. Stres. Dengan di titik akupuntur tertentu. Yang kita targetkan ya. Seru juga ya. Ada titik untuk mengurangi stresnya. Oh ada. Ada. Jadi dia akan membuat pasien akan lebih rileks dan tenang. Baik pada saat masa mau promil. Promil maupun tindakan. Misalnya bayi tabung dan sebagainya. Jadi kita istilahnya mengiringi. Iya. Sampai stresnya juga mungkin pemisah sudah banyak yang mengiringkan pertanyaan dok. Di Instagram. Mungkin bisa ditampilkan ya. Pertanyaan dari Instagram. Mungkin silahkan dokter lebih dahulu. Silahkan dok dokter. Nanti akan sambil di duk sambil di jawab. Nomor satu nih dari Ed Arta Won. Olahraga apa yang cocok untuk orang yang obesitas dok. Nah ini mungkin untuk dokter Reni. Tadi kan salah satunya adalah harus olahraga nih. Nah kira-kira ada olahraga yang mungkin agak spesifik. Oh mungkin yang cewek seperti ini. Atau yang cowok seperti ini. Atau ada bedanya enggak? Berat badan sekian olahraganya gini. Oh benar. Berat badan sekian olahraganya kayak begini gitu. Gimana dok? Kalau misalnya dikaitkan dengan olahraga. Pertama dengan obesitas dan juga dengan fertilitas. Kita lebih menyarankan olahraga yang intensitasnya ringan dan sedang ya. Jadi tidak boleh yang berat. Karena terlalu berat juga tidak bagus. Kenapa dok? Kalau terlalu ringan ya olahraga deh ya. Maksudnya kalau terlalu berat apakah berbahaya untuk jantung dan sebagainya atau bagaimana dok? Metabolisme dengan olahraga yang terlalu berat juga kurang bagus. Jadi kan seperti. Bertahap ya. Ya harus bertahap. Jadi gak boleh langsung nih pemirsa olahraga pengen kurus langsung ngepur gitu setiap hari olahraga. Harus bertahap ya. Betul. Dan pada obesitas ini kan yang kita ingin perbaiki salah satunya adalah resistensi insulinnya. Yang tadi tuh. Jadi mirip banget seperti orang-orang dengan olahraga pada pasien-pasien diabetes malitus. Jadi ringan sedang dengan kuantitas yang teratur dan kuantitas yang teratur dan kuantitas yang teratur. Jadi saya lebih nyarankan adalah jalan cepat. Oke jalan cepat. Jalan cepat. 45 menit sampai. Ya 45 menit selesai. Kalau jalan cepat itu paling durasinya yang berbeda ya dok ya. Mungkin kalau yang gak terlalu gemuk banget gak usah heboh-heboh banget sampai berjam-jam. Sebenarnya yang sehat tuh berapa menit sih dok? 45 menit atau 30 menit? Ya rata-rata 30 sampai 45 menit. Sekitar komplek rumah juga udah cukup. Ya cukup 4 sampai 5 kali dalam seminggu itu udah cukup. Apalagi kalau pagi ada vitamin D3 lebih bagus lagi buat pasien-pasien. Dan juga banyak yang melakukan lari dok padahal berat badan sangat berlebih. Sedangkan itu berbahaya sekali ya dengan kaki dan sebagainya. Tidak kuat untuk menopang berat badan yang tinggi. Jadi mulailah pemirsa dengan olahraga yang ringan dan sedang. Seperti yang disampaikan oleh dokter Reni tadi. Dan bagi anda di rumah juga nanti bisa juga nanti mungkin akupunturnya seperti apa. Terapinya seperti apa. Mungkin untuk menekan berat badan atau nafsu makannya ya dokter. Ini ada pertanyaan yang kedua lagi dokter. Kita lanjut ya. Dari Edveni Sasmita dok. Dok mau tanya kalau obesitas itu terjadi ke anak kecil. Penanganannya bagaimana? Mungkin dijawab dulu sama dokter Reni. Tapi nanti kalau pada anak dokter Susi tolong menjawab. Apakah bisa dilakukan akupuntur pada anak? Karena mau suntik imunisasi aja anak saya. Mamanya sepertinya susah juga. Penganian yang terjadi. Baiklah silahkan dokter Reni. Ya kalau misalnya pada. Kembali lagi ya. Tadi kita harus mengetahui sebenarnya apa saja penyebab dari obesitas. Tadi kan kita lihat ya. Pertama dari lifestyle nya. Kemudian juga lingkungan dan memang ada sedikit faktor dari genetik juga pasti ada. Jadi harus dilihat lagi nih. Kalau memang mau diturunkan memang harus pastinya dibuat. Dibuat konsistensi untuk mencapai itu apa saja. Salah satunya perbaikilah lifestyle dengan memperbaiki pola diet makanannya. Seperti pertama ya anak-anak pasti ya. Kita kan gak tegaan ya. Ma pingin ini ma yang kekinian ini. Sampai kita sendiri gak kenal ini makanan apa. Ada yang dibilangnya lucu. Harus tega memang. Tapi kadang-kadang semua ibu mengalami hal seperti itu. Saya juga kalau udah minta ini aduh satu dua tiga kali. Boleh lah ya gitu ya. Satu kali boleh lah ya. Apalagi manis-manis ya dok ya. Tadi boba. Itu anak kecil senang banget. Aduh betul. Dari kita harus bisa mengontrol. Kalau saya, saya kasih jatah waktu. Pak Merah juga bagi share di sini. Saya kasih jatah untuk weekend. Boleh deh. Sesekali. Bebas makannya. Tapi untuk Senin sampai Jumat itu strik. Makannya harus ada buah, sayur, protein yang benar. Saya bilang kayak gitu. Oke. Sekarang dari segi akupunturnya dokter Susi. Dok, anak-anak itu pada usia berapa bisa dilakukan akupuntur? Karena kan biasanya kalau udah masih anak-anak. Pagi jarum nih. Jejeritan biasanya tuh ya. Pake screaming-screaming gitu. Nah ini bagaimana? Nah apa masih bisa atau pada usia tertentu ada anak yang bisa dilakukan akupuntur dokter? Ya akupuntur bisa. Pada saat bayi juga bisa. Dengan lakukan tusuk. Bayi, oke. Bayi mungkin bisa manis-manis ya. Cuma nangis aja. Tapi kalau yang udah balita itu gimana? Gak apa-apa. Gini. Tergantung dari karakter anaknya. Oke. Tergantung pendekatan approach kita juga. Oke. Biasanya untuk satu kali mereka berpikir jarum itu jarum suntik. Padahal kita jarumnya selembut rambut ya. Gak sakit ya dok ya sebenarnya. Ya. Kemudian juga ada juga misalnya yang memang tidak mau sama sekali trauma dengan kubik. Kita bisa menggunakan dengan laser. Oke. Karanya bagaimana? Baik, baik. Nanti kita sambung ya dok ya. Ini menarik. Ada laser tadi dikatakan diapain. Nanti pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke, balik lagi di acara Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Nah tadi kan sudah membahas banyak tentang akupuntur. Iya. Terus kayak tadi adanya. Katanya ada jarum, ada laser. Penasaran kan jadinya dok? Iya. Pemirsa masih bisa boleh telepon ke sini loh di 574-3476 atau di 021-574-3478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta dan... Dan ketik pertanyaan kalian di Instagram kita di Halo Dokter TVRI. Tanya-tanya tapi seputar obesitas aja sama inferioritas ya. Dokter Susi dan dokter Reni akan jawab. Dok lanjut lagi tadi. Ini kita keputus sama laser tadi. Jadi di akupuntur itu bukan hanya tusuk jarum aja. Tapi ada juga laser. Ini laser-laser seperti saya di kulit dan kecantikan untuk wajah atau laser yang bagaimana? Ini kita tangannya dok ya. Kita terima telefon dulu ya Dokter. Halo selamat pagi. Halo, halo Dokter. Halo. 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 Ya selamat pagi. Halo Ibu selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Ya udah di Tangerang. Oke. Oke Ibu silahkan langsung pertanyaannya. Oh iya Dok. Mulai berapa ya berat badan obesitas. Mau dibilang obesitas. Oke. Jadi mulai berat badan berapakah bisa dikatakan seorang itu disebutkan obesitas. Bisa dibilang obesitas. Oke. Ada lagi pertanyaannya Ibu? Sudah. Oke. Terima kasih Bu Jania. Nanti akan dijawab oleh dokter Reni dan dokter Susi pastinya. Mungkin langsung diapain nanti tuh. Silahkan Dokter. Oke. Memang berat badannya pasti beda-beda ya. Yang pertama harus diukur dulu tinggi badan khusus ini berapa. Ya. Pake rumus yang tadi ya. Ya pake rumus bocoran yang tadi tuh. Ya dengan cara timbang berat badannya dalam kilogram. Kemudian dibagi tinggi badan dalam meter dipangkatin dulu. Boleh dibagi. Oke. Nanti ketemu tuh angka-angkanya ada yang 23, ada yang 30, ada yang 35. Nah ketika kita mengatakan obesitas jika lebih dari 30. Oke. Kalau bisa nih overweight diatas 25 dan normal yang tadi ya 18,5 hingga 24,9. Ya. Jadi ya ditimbang dulu ya Bu berat badan ini. Ya karena begini mungkin pemisah bingung nih dok kalau melihat EMT dan sebagainya. Karena pada prinsipnya nggak bisa dibilang kalau berat badan 45 kg itu dikatakan kurus pada orang seperti apa. 58 itu dikatakan obesitas pada orang seperti apa. Jadi tetap ibu-ibu harus mengukur. Ukur di rumah harus siapkan timbangannya. Jangan lupa berat badan, tinggi badan diukur. Kemudian baru bisa diketahui seperti apa nanti EMT-nya. Baru menentukan dia masuk ke obesitas atau dia dari dokter ya. Jangan lupa loh dok. Sudah ada banyak kalkulator sebenarnya yang udah di internet untuk ngecek. Tinggal klik 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 klik. Udah canggih sekarang zamannya ya. Oke. Dokter Susi sekarang. Dok, tapi sebelum kita menjawab. Udah ada pertanyaannya masuk lagi seperti ini. Ayo kita lihat dulu. Mungkin bisa ditampilkan. Iya baik. Ini dari Vika Aryynt nih. Dok katanya indeks masa tubuh berapa yang sudah dipastikan obesitas. Nah dokter tadi sempat EMT ya. Dokter ngerti tuh indeks masa tubuhnya seperti apa. Sama tadi jawabannya ya. Jadi pada prinsipnya singkat dok. Iya di atas 30 kita sudah menyatakan itu obesitas. Obesitas ya. Baik. Jadi di atas 30 tadi sudah dijelasin sama dokter ini ya. Baik. Pertanyaan yang kedua dari Hyrule Mubin ya Alvin. Apa dok? Gimana ya cara mengatasi perut besar. Waduh ini saya nih. Tapi badannya kecil. Aduh badannya saya lumayan kecil nih. Mohon tipsnya dok. Mungkin dari dokter Susi nih ada tips nggak dok. Kalau misalnya mengatasi perut besar. Silahkan. Biasanya kalau perut besar seperti tadi ya. Obesitas sentral ya. Sentral itu di tengah gitu ya dok ya. Tapi tetap seperti tadi. Semuanya untuk menurunkan berat badan itu pertama adalah niat. Apapun aplikasinya. Apapun. Dalam Islam tuh nawaitunya dulu ya. Kalau niat nggak ada semua bubar. Kemudian yang kedua seperti yang dokter ini bilang. Berolahraga. Olahraga. Dan jenis makanan, jumlah dan jadwal. Tiga. Jenis makanan, jumlah makanan, jadwal makanan juga mempengaruhi lingkungan. Plus olahraga. Dan yang terakhir jangan lupa aku puntur sama dokter. Oh bener. Dokter Susi. Kalau misalnya seseorang datang dengan obesitas. Tadi dikatakan melanjutkan pertanyaan tadi. Badannya kecil misalnya kayak saya. Badannya itu perutnya agak besar nih gitu. Gimana sih diapain dok perutnya? Apa dilakukan langsung titik aku puntur ditusuk dengan jarum tersebut? Atau dia dicoba dulu dengan terapi yang lain? Bagaimana dokter? Atau mungkin dengan sinar tadi laser? Oh gitu. Kalau sinar itu kan modalitas. Jenis modalitas aja ya. Biasanya kalau dengan pasien seperti itu sama. Kita lakukan anamnisa dulu. Pembangunan fisik. Kemudian juga dilakukan terapi. Terapi kalau memang misalnya lokal. Daerah sentral disitu kita lakukan aku puntur disitu. Plus ditambah ada titik penunjang. Dia misalnya untuk pelancaran. Buang air besarnya. Atau kencingnya bermasalah. Jadi BAB nya juga bisa diatur dengan titik aku punturnya ya dok ya. Sakit gak dok? Itu yang pertama kali harus ditanyakan. Banyak yang takut aku puntur katanya katanya sakit. Kalau saya sih pernah coba gak ada rasa sama sekali. Dan berapa lama sih dok? Setiap sesi lo penasaran jadinya? Apakah lama? Atau cuma 10 menit selesai? Iya, iya. Biasanya image pasien yang belum pernah datang itu adalah jarum. Jarum suntik. Kata-kata jarum. Jadi sebenarnya jarum aku punturnya seperti rambut ya. Dan banyak ya dok? Kadang-kadang musuhnya lebih dari satu kan? Iya. Dan titik-titiknya kan banyak. Jarumnya juga banyak. Berapa lama tuh dok biasanya? Di antar 20 sampai 30. Tuh gak lama lah pominsta. Dan pasien terasa nyaman dan jangan salah. Pasien juga banyak yang tertidur dan bangun dengan lebih segar. Oh wow. Dok ribetnya ada pertanyaan lagi di Instagram kita. Iya kita terima. Lihat dulu ya mungkin ada Instagram. Silahkan Alvin. Itu di at Widya Darman. Dok BMI body mass indeks saya tuh 23 nih. Nah perut saya kalau duduk berasa buncit. Apakah karena obesitas atau cuma karena duduk? Waduh. Mbak Widya kayaknya sama dengan saya deh keluhannya. Saya kayaknya merasa gak pede kalau lagi duduk. Atau insecure. Umurnya 23 tahun dok. Eh BMI nya 23. Perut saya kalau duduk berasa buncit. Apakah kan mungkin ya gak bisa. Tapi kalau udah diketahui 23 bisa ditentukan dok dok. Nah kalau 23 apa tuh dok berarti dokter ini? Termasuk apanya. Kalau ngeliat dari BMI nya sih masih normal ya. Masih normal. Kalau emang dia gak yakin coba aja diukur. Ukur lingkar perut. Iya betul. Parameternya lingkar perut. Betul. Bisa banget ya. Walaupun tadi 80 ya. Iya. Kalau lebih dari 80 bisa jadi masuk komisir tapi benar-benar sih enggak ya. Oke. Kalau ngeliat dari BMI nya. Baik. Mbak Widya jadi caranya begini. Jadi ukur. Berdiri dulu nih. Ukurnya jangan selalu duduk. Berdiri. Terus jangan pakai ikat pinggang pas ngukur pinggangnya. Jangan tarik nafas. Dicek dulu lingkarnya kalau masih di bawah 80 aman. Tapi kalau udah lebih dari 80 ya dilihat juga kalau masih sedikit sih ya olahraga aja atur pola makan. Iya. Kalau udah berlebih jangan lupa tadi makan yang benar. Jenis makanannya, waktunya, olahraganya. Jangan lupa kalau gak mempan cari dokter Susi. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari et al quinza. Dok apakah mengkonsumsi vitamin E bisa membuat kita menjadi gemuk? Pinter banget nih pertanyaannya. Silahkan dokter. Siapa yang mau jawab nih? Kayaknya gak ya. Sepertinya tidak ya. Tidak ya. Takut loh. Banyak yang takut. Itu mitos ya dok ya. Karena gini dok, banyak yang mengatakan bahwa vitamin C dengan vitamin E itu berbeda. Kalau vitamin C kelebihan dari dalam tubuh kita dia akan keluar melalui urin. Tapi kalau vitamin E katanya dia berikatan dengan lemak jadi seseorang yang setiap orang yang sering sangat mungkin kalau terlalu berlebihan mungkin iya ya. Tapi kalau sometime mungkin sesuai dengan aturan pakai mungkin tidak menyebabkan obesitas ya dokter. Mungkin ada tambahan lagi dokter. Obesitas kan tadi juga mungkin ada yang disebutkan bahwa itu suatu penyakit ya sindrom dan sebagainya. Sindrom metabolik ya dok ya. Dari apa? Dari asupan. Dari asupan yang tidak seimbang dengan energi kalori yang kita keluarkan. Dari situ aja. Apalagi pada saat pandemi orang banyak di depan komputer kan. Camilan masuk, minuman manis masuk. Baik. Jadi dari asupannya. Asupan makanannya. Asupan duduk terus, gak bergerak ya dok ya. Kalorinya bagaimana, lemaknya bagaimana. Dok, aku puntur itu kan tadi sempat terputusnya menjawab gak sakit ya dok ya. Waktunya sekitar 20-30 menit. Kemudian tidak ada batasan usia. Pada bayi pun tetap bisa dilakukan aku puntur. Kemudian apa namanya. Kalau misal seseorang sudah dilakukan aku puntur pun itu tetap harus mengatur pola makan dan gaya hidupnya pastinya ya dokter. Nah kalau seseorang misalnya datang dengan obesitas. Kemudian juga datang dengan infertilitas. Nah sekarang ini kita bahas infertilitasnya dok. Diapain ditusuk jarumnya itu apa. Karena tadi sempat bilang ada yang sama jarumnya. Atau ada titik penuh jarumnya. Ada yang tidak. Ini kalau diapain dok, apa berbeda gak untuk infertilitas. Pasien-pasien baik pasangan maupun ibu saja datang dengan obesitas dan infertilitas. Atau kadang mengeluhkan infertilitas tapi saya lihat badannya obesitas gitu kan. Biasanya saya akan menganjurkan pasien untuk menurunkan berat badan. Menurut studi 5-10 persen saja sudah bisa membuat metabolisme dan... Sesuai yang kata dokter Annie tadi juga. Iya neurohumoralnya menjadi agak lebih baik. Itu saja saya akan menganjurkan itu. Pertanyaan saya buka itu perilaku, lifestyle-nya, makannya, tidurnya jangan lupa. Tidur jangan terlalu malam karena itu juga cenderung membuat gemuk. Baik. Dokter Annie mungkin sedikit doang buat pemirsa kasih tips atau mungkin wejangan. Jangan buat pemirsa seputar mungkin yang mau program hamil, obesitasnya bagaimana? Silahkan dokter. Oke baik. Ya seperti yang tadi dibahas ya. Jadi ya namanya program hamil memang pertama harus dua-duanya yang dicek. Karena kita gak pernah tahu. Tiap pasangan punya permasangan beda-beda. Jangan ngintip kanan, jangan ngintip kiri. Fokus pada tujuan yang awal. Dua-duanya dicek, dilihat mana faktor wanita, mana faktor pria. Dan yang paling utama adalah gimana meningkatkan kualitas dari sal telur dan sal sperma. Ini penting banget. Baik. Jadi kalau bisa yang kecil-kecilnya maksudnya faktor-faktornya benar-benar diperbaiki semua. Agar kualitas sperma meningkat, kualitas sal telur juga baik. Baik. Dapetlah embryo yang baik. Baik. Dapetlah yang kehamilan baik. Baik. Ini kemana ya? Dokter nanti pulangnya diantar sama Uti apa mas bro ya? Tadi kalau udah diantar sekarang harusnya dijemputkan gini ya. Aduh mana ya mas bro-nya ya. Aduh. Baru ke depan gitu doang udah capek ngos-ngosan. Gimana nih? Udah siap olahraga? Apa lagi dia Ti? Aku minta anterin ke depan beli minuman dong. Gitu-gitu. Kayaknya baru aku puntur nih kayaknya. Wah itu. Boleh. Boleh. Dokter Susi. Nah itu dok. Dokter praktiknya di mana kalau di di mana? Kayaknya jarumnya nggak sanggup deh kalau yang seperti ini ya. Iya dok. Bisa ketemu dokter di mana dok? Kami semua dari rumah sakit Bunda Margonda ya. Rumah sakit Bunda Margonda di depo. Bagaimana dengan dokter Reni? Sama. Oh jadi langsung. Bisa ya? Turusin anak saya bisa juga. Seperti biasa sebelum antar pulang mau ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah atau mungkin juga buat dokter-dokter. Ada pantun sih saya. Saya akan menyebut mereka berdua Mr. & Mrs. Pantun. Silahkan. Aku dulu ya. Oke. Ke Pasar Minggu beli tas. Cakep. Beli sepatunya di Tanjung Kait. Waspadai penyebab obesitas karena itu adalah sumber dari penyatir. Kok pinter ya dia. Dari tadi itu rupanya Uti itu bukan hanya ngurusin tamu-tamu. Dia ngapalin pantun sebenarnya. Kamu bro. Ini mau maaf lo ke pasar-pasar mulu di pantunnya ya. Ke pasar beli kertas. Oke. Beli durian. Biar saya ternyata obesitas. Tapi saya tetap pul dan kurang. Aduh. Iya deh. Makasih. Baiklah. Makasih ya Uti Bro. Dan juga dokter Nenis. Seru sekali ya. Berbincang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Center Domohono. Làm pasang. Ya, sudah da. Sampai jumpa. Kejaan. Seti tempat. Lupa. Far aki utk sole. Terima kasih.